Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas perbandingan tinggi dari semua Titan melawan si G-Man Apocalypse dan Titan terbaru yaitu adalah Sinister Titan Clockman terkuat teman-teman ya Oke, guys jadi sebelum itu pastikan kalian nonton video ini dari awal sampai akhir jangan di skip-skip teman-teman ya, oke? Yowes, jadi gak usah pakai banyak bacot, langsung saja kita ke videonya Let's go! Yo, what's up teman-teman, balik lagi sama gue, Fine Art Gaming di konten bahas perbandingan tinggi dari semua Titan dan G-Man Apocalypse plus ini guys Sinister Titan Clockman terkuat teman-teman ya Oke, jadi gue ada channelnya Bang Dom Studio nih teman-teman Jangan lupa untuk subscribe channel Bang Dom teman-teman Oke, jadi Bang Dom Studio guys sudah memberikan ukuran-ukuran dari semua Titan dan G-Man Apocalypse plus Sinister Titan Clockman terkuat teman-teman Oke, tapi sebelum gue bahas pastikan kalian semua para pecinta skip-skip teman-teman di luar sana klik dulu tombol like-nya, di-share dan subscribe dulu teman-teman ya Let's go guys, kita menuju ke 5 juta subscribers teman-teman dan jangan lupa tuh klik dulu tombol like-nya teman-teman ya tembusin 10 ribu like biar gue makin semangat bikin konten setiap hari buat kalian teman-teman ya mantap kalian guys Oke, jadi langsung saja guys kita akan menonton dulu Skibi Toilet Multiverse 041 baru kita ke Photoshop gue membahasnya guys ya Oke, let's go Nah ini dia teman-teman Uh, gila viewsnya udah 5 juta guys satu hari guys Gokil sih Oke, langsung kita tonton Skibi Toilet by Dava Boom Wah, gila Disini guys, kita bisa melihat ya Keempat Titan yang bener-bener gila dan brutal banget guys ya Ya, lebih tepatnya napsu sih teman-teman mereka ya Kita disini, bahkan kroco-kroco-nya mirip banget sama G-Man bukannya guys Oke, kita lihat disini Titan Speakerman Mereka kuat sih, mereka kuat banget malah guys ya Cuman yang dilawan tuh adalah G-Man Apocalypse yang tingginya tuh Wah, udah gak ngerti lagi gue guys Itu tinggi banget teman-teman ya Jadi kalau sebelumnya kan kita udah pernah juga tuh guys Ngebahas yang soal G-Man Apocalypse kan perbandingan tinggi Wah, itu gila sih guys Itu yang nonton kalian juga cukup rame guys Hampir, kalau gak salah hampir 50 ribu penonton teman-teman ya Makanya ini gue buatin lagi teman-teman Karena banyak dari kalian yang request juga guys ya Nah ini Keempat Titan ini Menggabungkan core-nya guys Ya, menjadi satu dan pengen ditembakin ke arah si G-Man Apocalypse Ya cuman masalahnya bro Perbandingannya tuh jauh banget guys Tuh, lihat Dia ngebuka pelindung core dia guys Terus mau nembakin core-nya ke arah para Titan guys Terus dilihat sama si Titan Clockman Nah dia kaget loh, itu ngapain? Nah kalian kaget kan? Itu ngapain para Titan? Jangan bro katanya Dan sudah terlajur ditembak guys Itu perbandingan bolanya jauh banget bro Sumpah bro Kayak gundu kali guys ya Kayak gundu sama bola basket guys Lihat Lihat Gila ledakannya bro Bro, udah kayak kena rudal guys Dan ya Kalian tau hasilnya guys Empat-empat Titan yang menggabungin kekuatan core-nya itu Semuanya tewas guys ya tuh Titan Drillman Titan TVman Titan Kameraman Dan Titan Speakerman Semuanya tewas teman-teman ya tuh Gak tersisa bro Gila Kehilangan empat Titan sekaligus teman-teman Ya cuman kita punya karakter yang bener-bener gak masuk akal Yaitu adalah Titan Clockman upgrade guys ya Oke disini dia keren banget sih Harus gue akui disini dia keren banget guys ya Set dia pake jurus dia Dan dia mengembalikan waktu dimana Keempat Titan itu Belum tewas guys Lihat guys Tapi ini Makan banyak kekuatan dari core waktu dia ya guys ya Lihat Set Balik lagi bro Kayak ada tangan yang narik gitu loh guys Lihat Tuh hidup ya Titan Kameraman udah hidup Titan TVman udah hidup Dan ya Mudah bunyi guys Dan semuanya berhasil hidup kembali Nah ini core dia udah mau hancurnya guys Cuman Ya curangnya gitu guys Kalo dia capek Dia balikin lagi aja waktu Sehat lagi bro Overpower banget guys Ini karakter apa Apa yang kalian pikirkan Kita tidak bisa menghindari kematian Jika kalian menyerang atau menantangnya seperti itu Kita harus mencari jalan masuk ke dalam Katanya guys Bener itu gila sih Barusan itu gila banget sih bro Lu kalo gak ada Titan Clockman upgrade Lu berkempat Jadi debu anjay Oke dan Guys Kayaknya dia ada feeling temen-temen tuh Dia udah tau ya guys ya Ini bisa dibilang kayak apa ya Portal pelindung kali guys ya Bisa dibilang ya guys ya Makanya dia bisa tau itu portal jam udah hancur Makanya mau balik secepat mungkin Tiba-tiba dateng si Si Pen guys ya Nah jadi ini adalah si Si Pen guys Dia udah pake tubuhnya si The Counter Titan temen-temen ya Makanya berubah menjadi warna hijau Yang sebelumnya warna ungu temen-temen Ini satu aliansi guys Makanya sama-sama hijau Udah Lu urus aja urusan tuh Biar gue yang hadapin si Si Pen katanya Oke dia pake ini ya Mempercepat waktu guys ya tuh Jadi cepet banget tuh guys Ini next episode 042 ini bakal battle sih guys Dan kita sampai ke Tempat perlindungannya guys Aku dapat merasakan Ketakutanmu Lu gak pantas menjadi pengganti katanya guys Waktunya telah tiba Aku akan memperlihatkan kepadamu Dominasi waktu sesungguhnya Dia bisa menghentikan seluruh guys Sampai galaksi-galaksi tuh guys Gila guys ya Aku adalah dewa dari Chronoverse Chronoverse itu apa ya guys ya Aku telah melahap ratusan titan di multiverse katanya guys Keabadian Minta pengampunan Di hadapanku guys Gila gak lu bro Buat gue terhibur Kalau lu bisa Guys Gila Sinister titan clockman Teman-teman Jadi senjata guys Aduh gila Ini harus diakui sih Ini emang keren Keren banget guys Gila 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 Ini gak ngerti sih gue Di next episode Bakal gila sih guys Ini bisa dibilang titan yang kuat Tapi gue gak tau guys Dia ada di kubu siapa ya Kayaknya dia jahat juga sih guys ya Kalau kita denger dari Pembicaraannya Kayaknya dia jahat teman-teman ya Tapi kita gak tau Nanti mungkin dia akan ngebantu Buat ngelawan si G-Man Apocalypse guys Oke Jadi gak usah pakai banyak bacot Kita akan langsung saja Menuju ke Photoshop guys ya Mana dia Photoshop 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 Ah ini dia teman-teman Oke Ah iya BTW guys Jadi kemungkinan besar Konten ini akan di upload Malam teman-teman ya Jadi sorry banget ya teman-teman Yang nungguin ya Ini akan di upload Kemungkinan Nanti malam udah terjadwal Teman-teman ya Sekitaran mungkin jam 8 Atau setengah 9 Sudah di upload teman-teman Oke Jadi guys Nah kalian bisa melihat ya guys ya Tingginya itu Ini si Titan Clockman Tingginya itu 90 meter Teman-teman Untuk Titan Speakerman 70 meter Titan Kameraman sama 70 meter Untuk Titan TVman Ya Kita hitung 78 kali guys ya 78 meter Karena ada cakarnya Dan yang paling tinggi itu adalah Titan Drillman Upgrade Dengan tinggi bisa dibilang 105 lah teman-teman 105 meter guys Ya kalian apa Sepalin teman-teman ya Oke Terus kita lanjut Nah ini bro Ini yang gila guys ya Ini yang gak masuk akal nih guys Ini konten ini udah gue bahas Sebelumnya teman-teman ya Bareng kalian Jadi Lihat guys Kalian kalau tau ya Titan Drillman Transform Itu adalah Titan tertinggi Untuk sekarang Teman-teman ya Sebelum muncul 041 pasti ya teman-teman Dengan tinggi 150 meter Ya cuman setinggi kaki nih guys Cuman setinggi kakinya si G-Man Apocalypse Teman-teman Sedangkan tinggi dari G-Man Apocalypse Adalah 1800 meter bro Gila bro Nah Kalo kita kemarin kan Sebelum Bang Dom Kasih informasi Soal semua tinggi ini Teman-teman ya Kita kan nebak-nebak tuh guys Kayaknya si Sinister Titan Clockman itu Tingginya hampir setara Dengan si G-Man Diling kita kan gitu ya Cuman ini Gw akan kasih liat kalian guys Ternyata tidak setinggi Itu teman-teman ya Kalian siap ya Satu Dua Tiga Der Nah ini dia teman-teman Ternyata Eh ternyata guys Tingginya itu ya Kalo kita hitung kepala Yalah guys ya Kalo kita hitung kepala 300 meter Teman-teman ya Cuman kalo kita hitung Sampai Yang tajam-tajamnya itu guys Itu sampai 400 meter Teman-teman Jadi wah gila sih Masih jauh banget guys Kalian penasaran gak Ini gue udah editin juga teman-teman ya Ini gue cukup nyat nih guys Gue editin Gue jadiin dia Ya PNG teman-teman Biar bisa kita setting tingginya ya Oke gue Gak nyampe sini doang teman-teman Tenang aja bro ya Kita balik dulu kesini Nah oke ya Kita liat nih guys Berarti tingginya semana Ya Ini tarik dulu kesini Set Oke Kita keluarin Der Udah gue keluarin guys Tapi gak setinggi itu dia guys ya Kita zoom sedikit teman-teman Nanti berapa guys 300 ya Di kepala 300 Kita turun sampai 300 guys Menyusut sampai 300 300 300 Itu sampai disini teman-teman ya Lebih bawah lagi bahkan guys 300 300 300 Di Oh belum nyampe guys Masih disini lagi guys ya Buset Kecil banget bro Apakah disini Ya oke disini guys Jadi teman-teman Kalau kita taruh nih guys Untuk menggantikan si Titan Drillman Transform Tingginya cuma segini bro Di atas kaki dikit guys ya Tetep masih di kaki teman-teman ya Jadi ya gue gak tau sih guys Harapan menangnya ada atau enggak teman-teman Ini kayaknya agak sulit sih guys ya Bayangin Silahkan kalian lihat guys ya Ini adalah tinggi dari Sinister Titan Clockman Cuma 300 meter Tetep masih Setinggi kaki dari Jimen Apokalips teman-teman Tadinya gue mikir guys ya Dia itu tingginya mungkin akan segini guys Nah gue mikirnya tuh segini lah Kalau segini oke lah guys ya Masih bisa Menghajar kepala si Jimen Apokalips Cuman Ya cuman segini bro Cuman segitu teman-teman ya Oke deh guys ya Thank you banget teman-teman semua Yang nonton dari awal sampai akhir Tanpa skip-skip Keren kalian guys ya Kalau kalian suka Bang Fy Nah bikin konten-konten seperti ini Jangan lupa klik dulu tombol like Share Subscribe sebelum kalian cabut teman-teman Pastiin tembusin 10 ribu like Biar gue makin semangat Bikin konten setiap hari Buat kalian teman-teman ya Ya guys guys So gak apa kalian Final Gaming Gue pamit dulu Kita ketemu lagi di Konten-konten menarik Skip video toilet berikutnya Final Gaming signing out Bye-bye Ciao Thank you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax